Hai semua, Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif Di video kali ini saya mau share resep bomboloni cookies Nah mau tau cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Pertama siapkan wadah lalu masukkan 100 gram margarin 100 gram butter, kalau mau pakai margarin semua juga boleh 90 gram gula halus, tapi ini mau saya ayak dulu supaya tidak bergerindil Lalu ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Disini saya menggunakan whisker, tapi kalau mau pakai mixer juga boleh pakai speed paling rendah aja Nah kalau sudah tercampur rata dan creamy seperti ini sudah cukup Lalu tambahkan 2 butir kuning telur Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan yang bubuk Lalu ini diaduk kembali sampai merata Lanjut tambahkan 20 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena Lalu ini diaduk kembali sampai merata Kemudian tambahkan 280 gram tepung terigu Saya pakai yang protein rendah Tapi masukkinnya bertahap ya Supaya lebih mudah tercampur Masukkan kembali sisa tepungnya Lakukan terus seperti itu sampai selesai Sekarang saya akan lanjut menguleni menggunakan tangan untuk menentukan teksturnya Tapi sebentar aja ya Nah seperti ini aja sudah cukup Yang penting sudah bisa dibentuk Sekarang ini mau saya cetak Disini saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram Ini tinggal dibulat-bulatkan aja Kemudian agak dipipihkan sedikit Jadi hasilnya seperti ini Halus banget Oke lakukan terus seperti itu sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini saya sudah dapat satu loyang Mau saya oven dulu Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan Sekitar 10 menit Lalu ini kita akan panggang di suhu 150 derajat celcius Pakai api atas bawah sekitar 30 sampai 35 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Nah jika dirasa cookiesnya sudah matang Angkat dan keluarkan loyang dari oven Lalu ini kita diamkan dulu sampai dingin Sambil nunggu yang lainnya matang Nah ini hasil keseluruhan yang sudah matang semua Dapatnya 3 loyang Sekarang saya mau lelehkan dulu coklat batang Lalu disini ada kacang tanah sangrai yang sudah dicincang kasar Tapi ini saya beli yang sudah jadi ya Nah kalau cookiesnya sudah dingin Saatnya kita celupkan ke dalam coklat Tapi nyelupinnya sedikit aja ya Separuh Lalu taburi dengan kacang tanah Secukupnya aja Oke lakukan terus seperti itu sampai selesai Untuk pilihan coklat bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah ini hasil keseluruhan yang sudah selesai semua Hasilnya cantik dan menggoda selera banget Sekarang saya mau coba dulu Rasanya enak Manis tapi gak terlalu manis banget Dipadu dengan kacang dan coklat Membuat cookies ini jadi lebih istimewa Cocok banget untuk dijadikan ide jualan Atau isian toples pada saat lebaran Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya